dan tentu saja kita semuanya sedih ya disini Dian itu mempersiapkan kejutan untuk dia sebelum pada akhirnya mereka melangsungkan proses perceraian tapi tentu saja dari tatapan mata mereka berdua kita bisa merasakan betapa mereka saling merindu dan saling cinta saya harap kamu suka dengan kejutan kecil yang saya siapkan buat kamu tetapi tentu saja disini Dian berharap semoga saja kejutan kecil di malam ini akan membuat Tias dan juga Bu Yuni bahagia kemudian seusai acara makan malam bersama dengan Dian ternyata Tias dan Bu Yuni bertemu dengan Jino dan ini adalah kesempatan bagi Jino untuk bisa mendapatkan Tias kembali apalagi nanti setelah Tias dan Dian resmi bercerai tapi kalian bisa melihat ya nampaknya Dian itu cemburu banget dan gak suka banget melihat Jino mendekati Tias sementara itu terlihat Tias yang sudah menerima surat dari pengadilan negeri Jakarta kemudian Tias pun langsung memeluk Bu Yuni dan di dalam hati Tias berkata kalau semuanya ini sangat berat dan sangat sakit kemudian terlihat ya ketika Dian pulang ke rumah dia melihat Hani yang sedang tidur bersama dengan Aura kemudian di pagi harinya ketika lagi makan bersama terlihat Hani mendapatkan surat dari pengadilan Jakarta juga aku akan usaha segimanapun untuk mempertahankan rumah tanah kita aku gak mau cerai dari kamu mis kemudian Hani berusaha meyakinkan Dian kalau dirinya akan mempertahankan pernikahan ini tetapi sepertinya Dian itu udah gak respek sementara itu Jino yang sedang berada di rumah sakit dia melihat keadaan Zidan yang semakin memburu aku gak akan bisa dapat petunjuk apa-apa lagi dari Zidan dan sepertinya kali ini Jino benar-benar kehilangan harapan ketika melihat dokter yang memeriksa Zidan dan sepertinya Zidan itu sudah gak ada tetapi tentu saja harapan kita ada keajaiban untuk Zidan dan semoga saja Zidan akan segera bisa melewati masa kritisnya itu ya semoga saja Zidan selamat dan tentunya kalian pasti makin penasarankan dengan kelanjutan naik ranjang dimana kita akan melihat Dian yang sekarang ini bakalan semakin cemburu melihat Jino bakal memperjuangkan Tias kembali karena memang status mereka ini sekarang dalam proses perceraian tentu saja disini Dian itu khawatir ya kalau Tias akan kembali ke Zino karena bagaimanapun juga Dian itu sangat mencintai Tias dan gak rela kalau Tias kembali bersama dengan Zino nah loh gimana coba nah tentunya pasti makin penasarankan pokoknya simak terus ya kelanjutan naik ranjang bersama dengan gugu coba terima kasih buat kalian yang sudah selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya terima kasih dan bye bye selamat menikmati